Jemaah haji khusus Patuna Travel harus bertarung dengan cuaca panas sekitar 43 derajat Celcius dalam menjalani rangkaian ibadah. Sejumlah jemaah pun mulai dilaporkan mengalami dehidrasi dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Aisyah Miadidar dari Madinah Arab Saudi. Aisyah bagaimana jemaah ini menghadapi cuaca panas yang melanda kalau mereka sedang beribadah? Ya Febrian dan juga Valerie di studio cuaca panas ini menjadi tentangan tersepiri memang bagi para jemaah yang khususnya untuk jemaah haji khusus Patuna yang tengah menjalani ibadah arbaing atau sholat selama 40 waktu berturut-turut atau 8 hari berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah Arab Saudi. Karena memang sejumlah jemaah mengaku sudah mulai merasakan beberapa gejala-gejala dari dehidrasi diantaranya adalah pusing, lung light, dan juga lemas, serta tubuh yang terasa panas. Nah jemaah-jemaah ini juga akhirnya mengikuti saran dari tim medis Patuna untuk tidak memasakkan diri dalam menjalani ibadah-ibadah yang bukan merupakan rukun dan wajib haji. Sehingga mereka tidak kelelahan pada saat melakukan rangkaian ibadah haji yang sesungguhnya. Karena mereka pun menyadari bahwa tubuh yang sehat adalah kunci bagi pelaksanaan ibadah haji yang nyaman, lan, dan lancar. Febrian dan Valerie. Jumlah jumlah yang terkena dehidrasi dan bagaimana penanganannya? Baik Valerie, berdasarkan catatan dari tim medis Patuna Travel memang ada sejumlah laporan, sejumlah jemaah yang melaporkan mengalami gejala dehidrasi. Di antaranya yaitu yang telah saya sebutkan tadi yaitu pusing, lemas, dan juga tubuh yang terasa panas itu ya. Namun tim medis Patuna Travel pun dengan sigap melakukan pertolongan dan juga penanganan kepada jemaah-jemaah yang mengalami keluhan-gangguan kesehatan tersebut. Di antaranya dengan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan juga pemberian obat-obatan dan juga penanganan-penanganan lainnya. Mulai dari infus hingga koordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat. Jemaah juga tantinya diingatkan untuk terus menjaga kebugaran tubuh serta menjaga diri agar tidak kelelahan. Serta tak kalah penting yaitu menggunakan alat minum diri atau APD kalau berada di luar ruangan. Yaitu payung, topi, kacamata hitam, masker, kemudian sepatu atau sandal dengan tali belakang. Dan tak lupa juga semprotan atau spray wajah agar wajah tetap terasa dingin. Selengkapnya terkait kesehatan Jumaat dan juga kiat menjaga kebugaran, kita simak penjelasan dari tim medis Patuna Travel berikut ini. Ada beberapa jemaah yang sudah mulai mengalami hal tersebut. Dan begitu penanganan pertama memang banyak minum dan juga kami memberikan keobatan rupa politik untuk jemaah tersebut. Alhamdulillah semua jemaah bertahan dengan baik yang mengalami dikaitan tersebut. Jemaah juga diminta untuk terus mewaspadai cuaca panas terul pertama di waktu sholat zuhur dan juga sholat asar. Karena berdasarkan pantauan dari perakhiran cuaca di Madinah Arab Saudi ini, cuaca panas akan terus berlangsung bahkan dalam beberapa hari ke depan akan meningkat hingga 47 derajat Celcius. Demikian dari Madinah Arab Saudi, saya kembalikan ke Valerie dan Febrian di studio. Baik, terima kasih Aisyah atas informasi Anda. Langsung dari Madinah Arab Saudi, tetap jaga kesehatan dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.